Hai ini bener-bener barang super-super antik dan langkah bahkan mungkin cuman ada di sini percaya atau tidak semua saya kembalikan ke teman-teman legendanya barang ini tidak mungkin dimiliki orang ya Om eh tidak ada yang punya ya hampir tidak hampir tidak ada kalau bisa dibilang bahkan di Tiongkok juga adalah dinasti paling tua di Cina 426 tahun Halo subscriber channel selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam kapanpun anda menonton video ini saya doakan anda semua dalam keadaan sehat sukses dan berbahagia selalu Rahayu Rahayu teman-teman saya punya satu benda yang mungkin teman-teman belum pernah dengar mungkin teman-teman pernah dengar di legenda tapi belum pernah lihat wujudnya nah ini bener-bener barang super-super antik dan langkah bahkan mungkin cuman ada di sini percaya atau tidak semua saya kembalikan teman-teman legendanya barang ini tidak mungkin dimiliki orang ya Om eh tidak ada yang punya ya hampir tidak hampir tidak ada kalau bisa dibilang bahkan di Tiongkok juga hampir bahkan di negeri asalnya ini ini kita masih di luar Nusantara ya teman-teman barang ini berasal dari negeri Tiongkok ya atau negeri Cina ya bukan peninggalan sejarah Nusantara jadi dari negeri Tiongkok nama barangnya adalah Giyok atau Urat Darah mungkin teman-teman pernah dengar tetapi belum pernah lihat fisik aslinya sekarang saya akan tunjukkan nah ini teman-teman Giyok Urat Darah gambarnya adalah naga 2000 tahun yang lalu ini image image naga dimana naga ini adalah sosok yang biasanya adanya di 2000 tahun yang lalu ya iya bentuk bentuk yang model seperti ini ya jadi lain dengan naga-naga model jadi ini naga udah 2000 tahun bendanya juga udah pasti 2000 tahun karena ukirannya ukiran 2000 tahun yang lalu naga ini kurang lebih seperti itu ya Om kalau jadi dinasti Han ini dinasti Han 206 sebelum Masyai sampai 220 setelah Masyai jadi dinasti Han ini dinasti paling lama di Cina dinasti paling lama di Cina makanya orang Cina itu banyak disebut orang Han orang Han karena gara-gara dinasti Han ini nah ini sejarah aja ya teman-teman biar tahu mengenai benda ini karena ada hubungannya Oke Om apalagi Om Nah Giyok Urat Darah ini berbentuk urat seperti uratnya daging urat daging jadi merah-merah gitu merah-merah merah seperti urat begitu saya khawatir pecah ini jatuh dulu saya nggak nggak lumayan lumayan ya Nah jadi Giyoknya warnanya kuning tapi uratnya uratnya merah darah makanya disebut Giyok urat darah karena umumnya Giyok itu warnanya hijau ya Om ya Giyok seluruh warna ada tapi ini warnanya kuning tapi uratnya itu itu berhitung seperti daging urat darah saya pegangnya kita takut-takut jatuh nih Iya ini barang tua ya om ya Tuhan sekalian legenda adanya di legenda adanya di legenda malah barang kayak gini diok urat darah itu hanya ada di legenda dan cerita tapi tidak pernah orang punya seperti apa sih bahkan di Tiongkok sendiri kategori barang sangat langka ini Om dapatnya dari mana mak udah barang masuk di Indonesia jadi jaman dulu itu jaman dulu-dulunya dimiliki orang Cina perantauan kurang lebih abad 18 di dibawa ke Indonesia tahun 1800 dibawa ke Indonesia Indonesia kemudian nggak tahu turun-turun akhirnya saya yang dapat dipercaya Giyok urat darah itu satu membawa keberuntungan usaha yang luar biasa dua membawa ketenangan ketentraman rumah tangga karena energi alamnya itu sangat hebat pada umumnya ya tiga dipercaya bila mana dicelup ke air dan airnya diminum itu bisa menyembuhkan penyakit penyakit apa penyakit apa aja jadi legendanya demikian diok urat darah itu hanya ada di legenda dan cerita tapi barangnya tidak pernah ada makanya ini ditampilkan oleh Pak Indra ini supaya temen-temen ini tahu seperti apa sih sesungguhnya diok urat darah itu ya mungkin kalau yang pernah mendengar diok urat darah ya kebetulan sekali kita berjodoh bisa melihat wujudnya ya paling nggak menjadi edukasi dan pengetahuan betul menambah pengetahuan jadi bagian ini itu merah segala macam merah uratnya ini membentuk urat asli seperti urat di daging manusia iya 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 bersuat-suat gitu tidak udah bicara diok urat darah diok berurat seperti ini aja udah kategori langka ya maksudnya barang antiknya ngantik sekali sangat angka berurat seperti seperti batu virus lah oh iya iya berurat berurat kan berurat saling menutupkan uratnya itu sangat langka dan ini utuh ya temen-temen masih utuh tidak ada yang gompal nggak ada yang gompal masih utuh kan udah saya bersihkan saya amplas saya gosok bumbu intern akhirnya ya jadi mengkilap tadinya nggak akan semengkilap ini ya enggak 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 ini benda sejarah benda antik kolektor item jadi yang orang-orang sekamu koleksi ini tahu ya pahamnya mengenai biok-biok seperti ini hampir-hampir nggak ada nggak ada ya hampir nggak ada duanya boleh dicari teman-teman diok urat darah bentuk apapun juga uratnya berbentuk merah berbentuk kotak-kotak kayak kotakan kurat-kurat itu itu rangka Oke ini ya inilah bentuk naga zaman 2000 tahun yang lalu ya jadi bukan mode ini kalau dibilang kayak naga kilin ya betul naganya aneh lah naganya ya seperti ini karena gue yang poncong bukan yang seperti eh liang-liang yang perayaan segala macem itu udah bentuk naga yang umurnya 250 tahun ini dari dinastihan tahun Han dinastihan ya 206 sebelum Masahi sampai 220 setelah Masahi adalah dinasti paling tua di Hai dia inilah barangnya unik ya cantik sekali oke teman-teman gitu aja hari ini kita khusus membahas yang di luar Nusantara tidak ada salahnya untuk menanggap pengetahuan dari channel ini teman-teman dan saya berharap bisa mendapatkan pengetahuan lebih tidak hanya dari Nusantara tapi kategori barang langkah barang langkah mungkin nanti suatu saat saya bisa dapetin lagi barang unik langkah lain dari negara lain itu tidak menutup kemungkinan itu jadi di channel ini semua benar-benar langkah saya akan coba tampilkan dan saya buat edukasinya ini bukan punya saya ini punya pemiliknya Om Hartono di mana ahli Feng Shui barangkali kalau ada yang mau pertarik silahkan betul-betul sebenarnya suara tahun ini juga ahli Feng Shui ya nanti kapan-kapan saya inilah Om kita ngobrol kita cerita tentang itu juga Oke sampai jumpa pada video selanjutnya semoga semua malu terbaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton